Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 20. Ya, benar juga, pikir si Yaupek. Memang, kalau ayah menyebut si dan nama dia itu, tak usah kita berpusing kepala seperti sekarang ini. Sukai Tai Su bicara dengan beralasan, tapi Ban Liang menggeleng-gelengkan kepala. Dalam hal ini, aku si tua tak sependapat, katanya. Ban Tai Hiap memikir apa tanya Sukai. Ia sekarang mengebut Tai Hiap, orang gagah, sebagai tanda menghormat. Mungkin sulit buat coh kampek, menyebut nama. Ingat saja, para pengepungnya terdiri selain orang-orang 9 partai juga dari 9 partai lainnya, bukankah jumlah mereka puluhan atau ratusan pendapat Ban Tai Hiap ada benarnya juga. Tapi satu hal harus diketahui. 9 partai besar sebenarnya tidak terlalu cocok dengan 9 partai lainnya itu. Tak mungkin 9 partai itu sudi diperintah-perintah oleh ke-9 partai besar. Maka lo olah percaya kepada satu soal yang masih menjadi rahasia. Kemungkinannya yaitu mereka menanti atau mengharap sesuatu sekonyong-konyong Ban Liang mencelat bangun Tai Su, kata-katamu ini mengingat aku pada satu hal serunya. Apakah itu, Tai Hiap itu ada hubungannya dengan partai Tai Su Amida Buddha Sukai Memuji? Apakah Tai Hiap maksudkan perebutan kekuasaan di dalam partai kami dan itu meremblet-remblet pada Pek Kobun Benar Jikalau Su Hang Tai Su tidak meninggal dunia, kira bagaimana It Tai dapat menjadi ketua sebagai penyambung atau penggantinya Su Ke berdiam, dia berpikir keras. Bukannya lo olah hendak membela partai lo olah, katanya kemudian di dalam hal ini banyak sekali bagian-bagiannya yang tidak dapat diterima, bagaimana pendapat yang sebenarnya dari Tai Su Dosa memberontak terhadap guru adalah lawan pertama untuk kalangan rimba persilatan andai kata di antara murid-murid dari keempat partai ada yang memberontak, yang berniat membinasakan gurunya, soal itu sulit sekalipun untuk dibicarakan saja, memang soal murid membunuh guru bukan soal kecil. Memang soal itu tidak dapat dibicarakan dengan sembelarang orang, Su Ke berkata pula, pada saat terjadinya peristiwa itu, keempat ketua berada bersama. Dengan kepandayan keempat ketua itu, sewajarnya lah apabila mereka dapat melakukan penyerangan membalas kepada penyerangnya, bahkan tak sembarang orang yang dapat bertahan dari balasan itu. Kesudahannya pastilah mereka mati tak berdaya. Dan lebih lagi, tubuh mereka tidak meninggalkan bekas penyerangan atau musuhnya itu, mendengar itu siau pe berpikir, siau limpai ternama bersih, Maka biar bagaimana Su Ke tentu tak mau membeber kekurangan atau cacat partainya. Mestinya dia diberi bukti, baru dia dapat ditundukan, si anak muda berpikir demikian tetapi ia tak mengutarakannya. Su Ke bicara pula, untuk menjelaskan, maksudku bukan untuk menyingkirkan kecurigaan terhadap partai kami. Sebaliknya memang partai kami yang harus dicurigai. Di antara kalangan kami sedang dilakukan penyelidikan buat mencari bukti, apabila itu berhasil didapat, urusan itu akan jadi sederhana sekali. Taisu, kebijaksanaan partai mu itulah yang kita harapkan sekali, kata siau pe memberi hormat. Su Ke lekas-lekas membalas hormat itu. Tak dapat lo olap sudah berdaya mencari bukti itu, mencari dengan sungguh. Tadinya lo olap harap dalam tempo satu tahun, atau paling banyak dua tahun, penyelidikan akan berhasil, tidak disangka telah beberapa tahun, hasilnya tak ada, bahkan nampak urusan jadi makin ruwet. Menurut pengelihatanku sekarang urusan bukan mengenai pek hal pun saja, tetapi ada hubungannya dengan seluruh rimba persilatan oleh karena itu, siya cu, lo olap harap sukalah kau bekerja sama denganku. Sampai di situ, siau pek segera menaruh kepercayaan sepenuhnya pada pendeta dari siau lim siya itu ia telah melihat sikap orang yang bersungguh-sungguh, sedang tadi orang itu telah menolong dan dua saudaranya. Baiklah sahutnya. Segala apa yang aku tahu, akan aku beritahukan dengan segera suke bangkit berdiri. Katanya, lo olap punya janji dengan dua orang sahabatku, karena itu, tak dapat lo olap berdiam lama-lama di sini. Siya cu berempat sudah muncul dalam dunia kang ou, selanjutnya harap kamu berhati-hati dengan tindak tanduk. Lagi setengah tahun, atau sedikitnya tiga bulan ini, lo olap akan menemui siya cu sekalian, untuk kita saling tukar pendapat, baiklah, tai su. Maaf kami tak dapat mengantarmu berkata begitu, siau pek menjura. Pendeta itu membalas hormat, terus ia keluar dari gua, dan dengan cepat berlalu pergi. Seperginya seorang suci, Ban Li yang tertawa dan berkata, pantas siau lim siya menjadi gunung taisan atau bintang utaranya rimba persilatan, walaupun sekarang dia dipengaruhi orang licik, masih ada anggotanya yang jujur dan tetap menjunjung keadilan, hingga dia tak jeriakan ancaman bahaya, asal dia bekerja untuk kepentingan umum siau pek menghela nafas. Menurut Sukai Tai Su, sungguh urusan keluarga ku ruwet sekali, katanya. Memang, urusan sulit Ban Li yang membenarkan aku lingung li buatnya, meski begitu, tidak dapat seluruhnya kita mempercayai pendeta itu, berkata Oe Ye Eng, yang semenjak tadi berdiam saja. Siau pek heran kenapakah tanyanya? Jikalau aku tak salah artikan, sahut saudara yang nomor dua itu, pendeta itu berkata urusan to aku ini ada sangkut lautnya dengan suatu bencana besar yang licik, akan tetapi yang pek kopo adalah delapan belas partai. Mustahilkah semua orang partai itu kena dipermainkan si orang di belakang layar, si Biang Keladi? Sungguh sukar dipercaya Matus Yau Pak memain, tapi mulutnya bungkam, pikirnya, ini pun ada benarnya. Siapakah orang yang bisa menutupi telinga dan Matus semua orang rimba persilatan dan membuat mereka itu dapat diperintah sesukanya benar juga, berkata Ban Li yang menghela nafas. Kenapakah keempat bun, ketiga Oe Ye dan kedua pang dapat dipermainkan ke sembilan Pai? Bukankah pek hal bun partai kecil malah tak memadai dengan keempat bun saja? Sungguh aku tidak mengerti, akulah seorang bodoh, tak berani aku lanjang, kata Oe Ye Eng pula. Aku cuma bisa mengutarakan apa yang ada dalam hatiku. Baiklah to aku sendiri yang memikirkannya dalam-dalam. Tak mungkin si pendepta tengah mencoba-coba hati kita Jieko, aku tak setuju dengan pikiran Jieko ini KHO Kong campur bicara. Siapak tahu saudara yang nomor tiga ini sewaktu-waktu tajam pikirannya. Satu eh, apakah yang kau pikirkan ia bertanya? Tak peduli pendepta itu jujur atau palsu, yang terang dia telah menolong kita, berkata si Smirono itulah perbuatan yang jujur. Tentang pengalaman to aku berdua ban loo ciam poe aku tidak tahu, tapi aku dan Jieko, jikalau kami tidak ditolong pendepta itu, mungkin kami sudah terbinasa di tangan orang-orang Siaulimpe dan Butongpe itu. Mustahilkah pertolongannya itu pertolongan palsu? Siapak berpikir, aku telah terluka, walaupun ban loo ciam poe lehai sekali, tak dapat dia melawan orang-orang lehai dari keempat partai sedangkan di sana ada ketua-ketua partai itu. Jikalau suke membantu kawannya, bukankah itu tak akan bisa lolos? Kenapa dia justru membantu kita? Sudahlah saudara-saudara tak usah kau menarik urat lagi, ban liang datang sama tengah pendapat siapa benar dan salah, tak dapat kita buktikan sekarang. Di sini kita tak dapat berdiam lama-lama, mari kita lekas pergi loo ciam poe memikir hendak pergi kemana Siaulpek, tanya. Buat seorang kuncu, satu kali dia memberikan janjinya, mati atau hidup bukan soal lagi, sahut jago tua itu. Lohu telah berjanji akan membantu kamu berdaya mencuci bersih sakit hati Pekhobun, pasti aku akan membantumu sampai berhasilnya usaha kita. Maka itu, kemana kita akan pergi, terserah kepada kamu, Siaulpek berpikir. Buam poe mengharap keterangan di puncak Ciyangganhang ini, siapa tahu, aku kecele, katanya. Kemana kita pergi sekarang jikalau kau setuju, mari kau turut aku mengunjungi satu orang, ban liang mengajak. Suki benar, urusan tak demikian sederhana seperti pikiranku, siapakah orang itu dalam hal ini, biarlah lohu jual mahal berkata si jago tua. Sebelum orang itu menyatakan suka turun gunung akan membantu kita, tak dapat lohu lancang memberitahukan si dan namanya, ataupun tempat tinggalnya, orang macam apakah dia itu tanya kaha okong heran ban liang tersenyum. Asal kamu menemui dia, pasti kamu akan berkesan baik. Tidak tepat buat sekarang lohu segera menyebutkan namanya, kenapa begitu, lociam poe pertama-tama disebabkan sudah 20 tahun tak pernah aku bertemu lagi dengannya, hingga aku tak tahu dia masih hidup atau sudah menutup meta. Seandainya dia sudah tiada, buat apa menyebut si dan namanya? Kalau dia masih hidup, mestinya banyak orang yang mengaguminya dan ingin menjenguknya. Dia mencari tempat tinggal yang sunyi, itulah sebab dia menghentaki ketenangan, apabila ada banyak orang yang datang berkunjung, tidakkah itu berarti gangguan untuknya? Itulah semacam penderitaan baginya maka lohu tak mau segera menyebut nama dia, sekarang dia tinggal di mana siau pet bertanya. Di satu tempat yang jauh, jauh sekali, kita toh bakal pergi kepadanya tetapi nama tempatnya saja kau tidak mau beritahukan? Tidakkah itu terlalu pikir siau pet? Tapi dialah seorang sabar dan panjang pikiran, dia tidak menjadi tak puas, sebaliknya, dia tertawa, dia tak menanya lebih jauh. Ban liang mendahului keluar dari gua. Mari kita berangkat, katanya. Aku si tua akan jalan di muka dan ia membuka tindakan lebar. Siau pet bersama dua saudaranya mengikuti. Mereka jalan berputaran di lembah setengah harian kemudian, baru mereka keluar dari gunung itu. Eh, kenapa kamu berdiam saja? Tanya ban liang. Ya heran ketiga saudara itu tidak bicara satu dengan lain dan juga tidak menanya atau menyebut ini dan itu dengannya. Apakah yang hendak kami tanyakan balik? Bertanya ke hao kong. Kau toh menyimpan rahasia segala apa percuma kami menanyakan sesuatu ban liang tidak kecil hati, dia malah tertawa. Di kolong langit ini, banyak urusan yang dapat diperbincangkan, katanya. Asal kalian tidak menanyakan tentang orang yang kita bakal kunjungi, apapun yang dipersoalkan, tentu sekali suka aku menemani bicara. Si au pet berpikir orang itu tentu ternama besar, atau dia banyak musuhnya, hingga dia khawatir musuh-musuhnya nanti mengetahui alamatnya hingga dia dapat disatroni. Kalau dugaanku benar, memang lebih baik untuk tidak menyebut-nyebut tentang dia, terus mereka berjalan tanpa berbicara satu dengan lain tiba di jalan umum, di situ tampak sudah mulai banyak orang berlalu lintas. Selagi mereka berjalan itu, dari arah depan tampak seorang penunggang kuda kabur mendatangi. Setelah penunggang kuda itu mendekati, mendadak dia mengendorkan lari kudanya itu. Siaw Pek segera menduga kepada salah seorang keempat partai. Mereka itu lagi berkumpul di Cionggan Hong, mesti ada banyak orang-orangnya di sekitar puncak itu. Mungkin inilah orang yang ditugaskan mengawasinya. Maka ia lalu berhati-hati. Walaupun kuda itu dijalankan perlahan, karena Siaw Pek berempat berjalan terus, kedua belah pihak segera saling melewati. Tapi belum lama, di belakang rombongan si anak muda terdengar derap kaki kuda, tatkala mereka menoleh, mereka melihat penunggang kuda itulah yang lari balik, bahkan dia terus melewatinya pula. Ban Li yang segera tertawa dingin. Kera, tolol ini sungguh jarang tampak katanya mengejek. Sengaja ia membuka suara sedikit keras, supaya orang mendengarnya. Tadinya, bersama-sama Siaw Pek bertiga, ia pun berdiam saja, hanya kecurigaannya yang timbul. Si anak muda melirik. Ia lihat orang adalah seorang kacung usia 4 atau 15 tahun, yang mengenakan baju hijau, tetapi dia cakap ganteng, nampak dia mirip seorang nona remaja. Bocah itu mendapat dengar kata-katanya Ban Li yang parasnya menjadi merah, akan tetapi tanpa mengatakan sesuatu, dia menarik les kudanya, sedang cambuknya dibunyikan membuat kudanya lari keras, hingga debu mengepul di belakangnya. Ban Li yang tertawa berkakak. Dasar bocah baru keluar dari gubuknya katanya. Itu artinya anak yang masih hijau. Justru itu dari belakang mereka terdengar suara tindakan kaki yang cepat, ketika mereka berpaling, mereka melihat seorang huwasyo lari mendatangi, tangannya mencekal sebatang tongkat. Lekas sekali, dia sudah melewati rombongannya si anak muda. Mesti dia pendeta dari siau lim si ye, siau pemenerka. Baru berhenti suara si anak muda, tiba-tiba di belakang mereka, mereka mendengar tawa dingin yang disusul dengan kata-kata ini, Oh tuan-tuan baru berjalan sampai di sini? Sungguh di luar sangkaan itulah dua orang imam usia setengah umur yang masing-masing menggembola pedang, tapi walaupun mereka mengatakan demikian, mereka berjalan satu lewat di sisinya keempat kawan itu, hingga tak dapat diketahui yang mana yang bicara itu. Berkata Ban Li yang, seharusnya kita memikirkan daya untuk menyamar dan berjalan mencar, Satu pendeta dan dua imam sementara itu terlihat berjalan di belakang mereka, mendekati kira-kira lima tombak mendadak ketiganya mempertahankan tindakannya, hingga di lain detik kedua belah pihak berjalan dengan jarak tak dekat dan juga tak jauh dari lain titik. Pastilah mereka orang-orang siau lim dan butong, kata KH Okong. Sebelum datang kawan-kawannya, baik kita habisi mereka ini OE yang tidak menjawab adik itu hanya ia tertawa dingin dan berkata pada si adik. Adik, coba kau menoleh dan melihat walaupun kata-kata itu diajukan kepada si saudara muda, si Yau Pek bersama Ban Li yang toh berpaling bersama, melihat ke belakang sedetik itu, mereka menjadi terjengkan. Di belakang mereka itu bukan cuma tampak seorang pendeta dan dua imam tak hanya sekali taurung dari empat belas orang, dan jalannya rombongan itu terpisah kira-kira enam atau tujuh tombak dari mereka berempat. Ban Li yang lalu tertawa dingin. Untuk sementara ini kita jangan menggubris mereka itu, kata dia. Inilah jalan umum yang hidup, jikalau bukannya sangat terpaksa, mereka itu tentu tidak bakal turun tangan berkata begitu, jago tua ini mempercepat langkahnya. Si Yau Pek bertiga mengikuti. Di sebelah depan ada jalan cagak segera setelah tiba di situ tiba-tiba si jago tua berkata, kita singgah di sini, dan beristirahat. Setujukah kamu baik sahut si Yau Pek, yang terus mendahului duduk di bawah sebuah pohon di tepi jalan. O.I.Y. Eng dan K.H. Okong memilih tempat di sisi ketua itu. Dengan suara perlahan mereka berdamai bagaimana harus melawan musuhan day kata mereka diserang. Rombongan pendeta dan imam itu juga berhenti berjalan. Agaknya mereka itu tidak memikirkan lagi jalan itu jalan umum yang hidup bahkan terlihat terang-terang sikap permusuhan dari mereka semua. Melihat sikap mereka itu, Banliang berkata, rupanya mereka sudah menerima perintah untuk menguntit kita. Mungkin mereka juga telah menerima pesan buat kalau perlu segera turun tangan dengan kekerasan K.H. Okong menurunkan buntalan dari punggungnya. Mereka berterang-terang, kita juga tak usah men sembunyi-sembunyi lagi katanya. Baik kita tempur saja mereka, untuk mengambil keputusan jangan terburu mencegah Banliang. Tak jauh di depan ada sebuah tempat ramai, kita bersabar sedikit. Setibanya di sana, baru kita pikir pula, jangan-jangan kita tak akan keburu berjalan lagi, berkata Oeyeng, yang melihat gelagat si Yaupe melihat ke belakang. Maka ia mengagetkan si pendeta dan dua imam juga sudah tidak berjalan lagi, bahkan mereka itu berdiri bagaikan menghadang di tengah jalan setan alas seru K.H. Okong Gusar. Tak dapat tidak kita mesti turun tangan Banliang juga melihat suasana buruk. Ia segera berbisik pada si anak muda, kalau pihak Siaw Lim bergabung dengan pihak Butong mereka sulit dilayani. Kenapa begitu K.H. Okong bertanya, heran pernahkah kau mendengar tentang barisan rahasia Arhat Lohontin dari Siaw Lim Pei dan barisan rahasia Pedang Engkau Heng Kiam Tin dari Butong Pei belum? Tolong Lohontin dari Siaw Lim Pei, jika mereka bukan menghadapi lawan yang tangguh, tidak nanti mereka gunakan barisan rahasia Arhat itu bisa diperlebar dan dipersempit sesukanya. Barisan rahasia ya barisan rahasia, kenapa dia bisa melar dan ciu tringkastanya pula K.H. Okong. Banliang memandang anak muda itu. Ia berkata, siapa pernah merantau dalam dunia Kang O, baik dia dari golongan hitam atau golongan putih, Mesti dia pernah mendengar tentang Lohontin dari Siaw Lim Pei, karena barisan itu sangat jarang digunakan, yang mengetahui jelas hanya beberapa orang, Lohontin ialah Arhat dan Tin artinya barisan rahasia, barisan itu dapat diatur dengan 9 orang tetapi lebih banyak jumlahnya lebih tangguh lagi. Yang terbesar ialah dengan jumlah 108 orang. Tentang jumlah yang terbesar itu, cuma tersiar beritanya, belum pernah orang menyaksikan digunakannya, Bagaimana dengan barisan rahasia pedang Ngo Heng Kiam Tin dari Butong P.H. Okong tanya lebih jauh. Ngo Heng berarti 5 baris, dan Kiam Tin berarti barisan pedang, maka itu dia cukup dengan memakai 5 orang, Walaupun demikian karena sangat banyak perubahannya, 5 orang iut bisa berubah menjadi berlipat-lipat tenaga pengaruhnya, Jadi 5 orang dapat dikalikan dengan 5 menjadi 25 tanya Siaw Pek. Demikianlah tentang tersiarnya berita, entah keluar dari mulut siapa, tetapi itu sudah tersiar umum di dalam dunia Kang O. Aku sendiri dahulu pernah aku melihat kerebeker jangkau Heng Kiam Tin dari Butong P itu, benar-benar hebat, Siaw Pek melirik ke sekitarnya. Ia melihat para pendeta dan imam sudah bergerak mendekati mereka, mereka mengambil sikap mengurung. K.H. Okong habis kesabarannya, ia segera mengeluarkan sepasang senjatanya Poan Kean Pit yang mirip palat tulis itu. Bagaimana dengan Lohon Tin Siaw Pek? Tanya Ban Liang. Lohon Tin lebih besar pengaruhnya daripada Ngo Heng Kiam Tin Ah, kalau begitu, kali ini sulit kita menghadapi lawan, kata si anak muda. Begitu kiranya, kita harus menggunakan tenaga dan juga otak, bagaimana pikiran Loho Ciam Pue? Tanya Oe Ye Eng. Barisan apa juga, keistimewaannya ialah kerebekerja samanya, lalu kegesitannya, cepatnya hubungan satu dengan lain, kalau kita bisa mencegah kerekerja itu, dapat kita mengganggunya hingga barisan itu menjadi kacau. Oe Ye Eng melirik pohon besar di sampingnya apakah Loho Ciam Pue berniat memakai pohon besar ini untuk mencegahnya? Tanyanya. Ya, pohon ini besar dan kokoh kuat, tak mudah dibabat kutung. Sambil menggunakan pohon ini sebagai penghadang atau tameng kita coba melukai beberapa anggota tin itu, supaya mereka kacau dan barisannya buyar. Atau merasa juri, tak nanti mereka berani mendesak atau mengejar kita, selagi mereka bicara, di empat penjuru para pendeta dan imam sudah semakin dekat hingga segera terlihat bahwa mereka benar-benar telah mengatur tinnya masing-masing untuk mengurung. Si imam memecah diri ke barat, selatan dan utara, jumlah mereka masing-masing berlima, senjata mereka pedang dan pihak si pendeta 12 Huwasyo menjaga di arah timur barisannya panjang Siawpek dengan cepat menghitung musuh mereka itu, 15 imam dan 12 pendeta, mungkin mereka itu akan mempunyai bala bantuan hanya sebentar, para pendeta dan imam sudah mengurung sejarah 7 atau 8 kaki. Ban Li yang memasang metu keempat penjuru, tenaganya diam-diam dikerahkan di tangannya siap untuk menangkis dan menyerang. Rupanya para pendeta dan imam itu dapat menerka lawan hendak menggunakan pohon selaku tameng, mereka tak bergerak mendekati terlebih jauh. Dengan begitu, kedua pihak jadi sama-sama berdiam. Memangnya Ban Li yang berempat berdiam tak bergeming. Di jalan itu berlalu-lalang beberapa orang lain tapi ketika mereka menyaksikan suasana, yaitu sikap kedua rombongan itu, mereka berjalan terus dengan mengambil lain jalanan. Mereka tak segan jalan memutar, sekian lama kedua pihak terus berdiam. Siawpek merasa, tidaklah benar apabila mereka berdiam terus-terusan. Dan luo ciam poe, kera berdiam saja bukan kera yang sempurna, sianak muda berbisik pada Ban Li yang. Kita menjadi menyanyiakan waktu saja, to aku benar seru kaha okong, yang habis kesabarannya. Kalau kita mesti mati, kita harus mati secara laki-laki mari kita maju. Berkata begitu, si Semirono ini lompat maju, untuk terus menyerang seorang imam. Ia menggunakan sepasang senjatanya. Imam itu melindungi dadanya dengan pedangnya, kakinya menggeser ke kiri. Belum sempat kaha okong menarik kembali senjatanya, tiba-tiba dua batang pedang sudah menyerang ke arahnya. Dan cepat ia menangkis. Tapi tidak menanti pedangnya bentroh, kedua imam itu sudah lekas menariknya kembali. Di lain pihak, dua pedang lainnya sudah menggantikan menikam pula kaha okong segera kena terdesak hingga dia masuk ke dalam tin. Barisan rahasia pihaknya Butong Pei itu, Goheng Kiam Tin bahkan baru 10 jurus, ia sudah menjadi repot sekali membela dirinya. Dia kena diserang terus-menerus Siau Pek, terkejut. Benar-benar Ingo Heng Tin lihai bisiknya pada Ban Li yang. Barisan rahasia Butong Pei ini membutuhkan sedikit orang maka itu, mudah diaturnya, sedangkan perubahannya tak sebanyak lohantin dari Siau Lim Pei. Memang dengan mengandalkan ilmu pedangnya, Butong Pei itu memperoleh nama besarnya. Di dalam dunia rimba persilatan, ia dapatlah disebut sebagai yang nomor satu. Tiba-tiba Ban Li yang bertiga dikejutkan jeretan aduh tertahan dari KHO Kong, bahu kiri anak muda itu tergores pedang hingga darah keluar bercucuran dan segera membasahi separuh bajunya. Dalam kagetnya, Siau Pek melesat memasuki barisan rahasia untuk menghampiri saudara muda itu, sambil menyerang ke kiri dan kanan pedangnya itu bagaikan menjadi dua. Hanya segerakan itu, Gou Heng Tin bagaikan bocor di satu arah, di samping itu, KHO Kong dengan menahan rasa nyerinya juga menyerang hebat ke kiri dan kanannya, memaksa dua orang musuh mundur. Adik, lekas keluar Siau Pek serukan saudaranya itu. Akan kucobang Gou Heng Kiam Tin yang sangat termasyur ini KHO Kong tahu diri. Dengan membandel, dia akan menyulitkan kakak itu. Maka dengan segera dia lompat keluar dari dalam tin itu. Di selatan dan utara, para imam mendesak untuk mencegah KHO Kong. Melihat demikian Ban Li yang berseru, lekas mundur serentak dengan itu, ia pun menyerang, tangan kanannya menyambar, ia memang telah bersiap sedia sejak tadi. Justru KHO Kong hampir terkurung pula, justru sambaran Gou Kui So Huchiu bekerja dengan cepat sekali. Imam kepala kelompok selatan dengan seketika telah menurunkan lengan kanannya, sebab tangan si jago tua tepat menyambarnya. Sedetik itu juga melompatlah KHO Kong keluar tin sebagai sasaran Gou Kui So Huchiu sambaran tangan lima hantu membetut sukma lengan kanan si imam menjadi kaku mati, hingga tak berdaya dia mencegah lebih jauh mundurnya siorang Sikahau. Lekas makan obat ini, supaya lukamu tidak membahayakan berkata si jago tua sambil mengeluarkan sebutir pil merah yang terus diserahkan pada si anak muda. KHO Kong menyambuti, segera ia telah obat itu, setelah mana dengan sapu tangan ia membalut lukanya. Di dalam tin, imam-imam kelompok timur, selatan dan utara, telah mendesak tidak demikian yang di sebelah barat. Di sini, barisan itu sudah pecah, maka kipalah gerakan seluruhnya. Tapi imam-imam yang di tengah mencoba buat maju juga. Ban liang menyaksikan jalannya pertempuran itu, katanya pada OEYeng, Coh Puculi Hei sekali. Belum pernah aku siorang tua melihat ilmu pedang semacam itu. Kalau kita yang maju, baik ke dalam Nyinggo Heng Tin maupun ke dalam Lohon Tin, umpama kita tidak terluka kita akan mati karena keletihan sendiri. Lainlah kalau kita mengandalkan pada pohon besar itu, bahkan ada kemungkinan kita bisa melukai satu di antaranya OEYeng membenarkan si jago tua. Ia pun telah melihat jalannya pertempuran itu ia pula terus menyiapkan pedangnya, untuk sewaktu-waktu dapat membantu kakaknya. Sia-sia belaka barisan utara membantu barisan barat, bahkan sia-opak membuat mereka terdesak pada satu pojok. Karena itu, barisan selatan maju, maksudnya untuk mengurung. Ban liang melihat gerak-gerik lawan, ia tahu apa maksudnya itu, hatinya menjadi panas. Kawanan hidung kerbau tak tahu malu damperatnya. Kamu sudah menggunakan tin, sekarang kamu bertempur silih berganti. Jikalau perbuatanmu ini tersiar di luaran, dapatkah kamu bergerak di muka umum? Tak malukah kamu kawanan imam itu tak menghiraukan damperatan, mereka bagaikan tulipeka. Kita harus memperlihatkan kepada mereka teriak kaha okong mendongkol. Mereka berlima belas, mereka berkelahi bergantian, biar to'ako tangguh, lama-lama to'ako bakal lelah juga, di dalam tin sia-opak sendiri tak menghiraukan jumlah musuh yang banyak. Tadi ia membuat bagian utara dan barat habis daya, sekarang ia menyerang yang bagian selatan itu. Hanya sebentar, ia telah memaksa para penyerangnya terdesak ke pojok barat tadi. Menyaksikan kera bersilat kawannya, kembali ban liang kagum dan memuji. Ia melihat tegas makin lama si anak muda menggunakan pedangnya makin lincah. Maka ia menonton terus dengan perasaan hatinya sangat tertarik. Pihak imam yang terdesak ke utaran, mulai menggeser ke timur. Di lain pihak dua belas pendeta di arah timur mulai bergerak ke arah utara. Seperti kawanan imam mereka pun bergerak dengan perlahan. Terang terlihat, pihak imam sudah kewalahan, maka mereka mundur mengalah terhadap siau limpei. Tak dapat anak muda itu dibiarkan berlarut-larut melayani lawan yang besar jumlahnya itu, pikir si jago tua kemudian celaka dia kalau terlalu letih dan kehabisan tenaga. Baik dia ditarik mundur, supaya kita melawan dengan mengandalkan pohon besar ini, karena memikir begini, lah segera berseru, saudara kecil, lekas mundur. Mereka memakai akal bergiliran untuk membuat muletih payah siau pek memutar pedangnya. Tahan tiba-tiba ia berseru. Kawanan imam dan pendeta itu, walaupun semuanya bungkam, diam-diam mengagumi si anak muda. Ketika mereka mendengar seruan itu, serem tak berhenti bertindak maju. Siau Pak menyimpan pedangnya ke dalam sarungnya, ia memandang sekalian lawan itu lalu dengan dingin dia berkata, Para kaisu dan toh tiang, kamu sangat mendesak kepadaku rupanya kau tak rela melepaskan aku, maka itu sekarang aku beritahu. Jangan menyesal kalau aku nanti menggunakan tangan keras tajam kata demi kata si anak muda dan parasnya juga berubah menjadi keren. Dan mendengar peringatan itu, para imam dan pendeta tersenyum tawar. Seorang pendeta, yang mengepalai rombongan itu, yang tubuhnya tinggi besar, mendadak meluncurkan tongkatnya, untuk terus diputar, dari sebelah kiri dan menyerang si anak muda. Sepasang alis siau pek, terangkat, tubuhnya mencelat mundur. Care ini dipakai untuk menghunus pedang, menyusul mana, baru ia maju lagi sambil mempulang balingkannya. Serentak dengan itu ia pun meluncurkan tangan kirinya hingga ia memaksa mundur seorang imam di sebelah kanannya. Di lain pihak tau-tau dari arah belakang meluncur sebatang pedang. Tak keburu siau pek berkelit atau menangkis, bahunya kena tergores, bajunya pecah, kulitnya terluka, maka darahnya pun mengucurlah. Ia terkejut, walaupun luka itu tidak berbahaya. Maka insyaftah ia akan lihainya kedua tin itu, yang mestinya dilayani tanpa boleh lengah. Maka ia segera memikir, jikalau ia tidak bersikap keras, pasti pertempuran ini tidak akan ada akhirnya, bahkan tentu ia bisa celaka. Setelah berpikir demikian, wajah siau pek menjadi bengis, kedua biji matanya berputar, sinarnya merah menyorot. Para pendeta dan imam terkejut menyaksikan roman orang itu, yang berubah demikian cepat. Tadi-tadinya si anak muda bersikap tenang dan paling-paling beroman keren. Di belakang siau pek berdiri seorang imam atau murid Butong Pei. Ia melihat si anak muda berdiam diri saja, bajunya merah karena darah. Ia menyangka bahwa orang tentunya telah terluka parah. Bukannya itu kesempatan baginya untuk menyerang, supaya jasanya tak dirampas pihak siau lim. Ia kemudian melirik kepada kawan-kawannya, memberi isarat untuk ngero heng kiam bergerak pula. Segera dua orang imam, yang berdiri di kiri dan kanan siau pek, maju dengan berbareng menyerang secara mendadak dari kedua sisi itulah gerakan Jeliong Katsuiye, atau dua naga keluar dari air. Baik orang yang berdiri di belakang maupun dua yang di kiri kanan itu, tidak melihat wajah si anak muda, hingga mereka jadi tidak juri ataupun bercuriga apa-apa. Maka mereka menyerang secara serempak itu. Siau pek gusar tapi dia waspada, matanya dibuka telinganya dipasang. Ia tahu ada pembokongan. Dalam gusarnya itu ia berseru tubuhnya berputar. Luar biasa sebat, goloknya telah terhunus, sedangkan pedangnya dipakai menangkis. Menyusul tangkisan itu, Hoan Uhid itu digerakan aduh menjerit seorang imam ialah murid Butong P yang di kiri. Tak terlihat tegas bagaimana bergeraknya golok ampuh itu, tahu-tahu si imam sudah roboh dengan memunkratkan darah. Yang hebat ialah tubuhnya menggeletak di tanah dengan telah menjadi dua potong kepalanya terpisah dari tubuhnya, Sedangkan yang di kanan, pinggangnya tertabas kutung hingga mayatnya pun roboh dengan mandi darah. Dia ini berteriak aduh seperti rekannya itu. Hanya sekejap itu, pecahlah goheng kiam tin. Tiga imam lainnya, yang termasuk rombongan ketiga yang di belakang itu, berdiri terpaku. Dengan begitu, barisan rahasia Lohantin juga berhenti sendirinya. Sebab semua imam dan pendepta tak ada yang berdiri tertegun saja kaget dan heran siaupak memandang kedua kurbannya, Setelah itu ia mengawasi semua lawannya, terus berkata dengan dingin, Aku hendak membuat kamu mengenal kepandayan aku seorang si coh. Ia diam sejenak kemudian menambahkan, Sekarang aku hendak membinasakan itu pendepta yang bertubuh jangkung yang memimpin kelompok kiri, Dengan perlahannya mengangkat tangannya yang memegang golok untuk diarahkan kepada pendepta yang ia sebutkan itu. Tak kala itu yang kaget dan heran itu bukan cuma kawanan pendepta dan imam itu, Tapi juga Ban Liang yang telah hendak turun tangan guna membantui si anak muda hingga si jagot tua ini menggumam sendiri, Sungguh lihai itulah tentu ilmu golokhoan uhid itu dari tianggau, Ketika itu juga pihak lawan, dari bersikap menyerang berubah menjadi bersikap menjaga untuk membela diri. Pegang hati mereka semua, apalagi mereka melihat sorot metu berapi dari si anak muda yang diarahkan kepada pendepta yang ia sebutkan barusan, Biar bagaimana, mereka itu bersiap dengan senjata mereka masing-masing, untuk menyerang bersama. Dilain pihak kedua mayat segera disinkirkan oleh orang-orang butong P itu. Di dalam keadaan seperti itu, sunyilah suasana di antara mereka, semua berdiam, yang satu hatinya panas membara, yang lain gentar sekali. Awas sekonyong-konyong terdengar seruan peringatan dengan tiba-tiba juga, berkelebatlah sinar berkilauan dari golok. Aduh, menjerit si pendeta, dengan jeritan yang separuh tertahan karena tubuhnya yang besar roboh seketika. Dan ketika orang banyak mengawasi, ternyata dadanya telah terluka berlubang dan darahnya munkrat keluar ketiga kurban itu mati seketika dan dengan luka-luka berlainan hal itu sangat mengejutkan dan mengherankan tapi karena para pendeta dan imam telah siap sedia, dengan serentak mereka menyerang dengan masing-masing tongkat dan pedangnya, hingga semua senjata meluruk pada si anak muda justru itu, si Yau Pak berlompat mundur. Maka semua senjata jatuh ke tanah tanpa mengenai sasarannya. Hal ini juga membuat para pendeta dan imam jadi saling mengawasi, saking heran dan bingung. Sampai di situ, Leng Bupoan Banliang bertindak ke depan, sambil mengawasi semua lawan, dia berkata tawar, bagaimana sekarang, apakah kamu masih ingin melanjutkan pertempuran kita ini semua pendeta itu bungkam, mati mereka mendelong. Mereka masih terpengaruh oleh golok ampuh itu, golok pembasmi, golok yang mematikan masih beberapa detik suasana sunyi itu, baru pada akhirnya terdengar satu suara lahan napas disusul dengan kata-kata ini, sekarang ini biarpun kami bakal dihukum dengan aturan partai kami, tak mau kami melanjutkan pertempuran ini, dialah seorang pendeta, yang terus membawa tongkatnya dan ngeloyor pergi. Melihat kawan itu mengangkat kaki, yang lainnya lalu menyusul, tak terkecuali sisa imam-imam dari Butong Pei Siau Pek mengawasi orang berlalu ia tidak mengatakan apapun juga. Hanya, setelah orang pergi jauh, mendadak ia melepaskan goloknya, terus ia menjatuhkan diri dan duduk numperah di tanah Banliang terkejut. Dia lompat menghampiri. Kau kenapa, saudara kecil tanyanya, sangat perihatin. Siau Pek menghela napas panjang. Tidak apa-apa, sahutnya, setelah beristirahat sebentar, cukup sudah lalu ia menjamkan matanya. Sementara itu Kha Okong sudah lama selesai memalut lukanya. Dia tak kurang suatu apa, karena lukanya luka di kulit dan tidak parah. Banliang yang berpengalaman tahu Siau Pek letih dan membutuhkan waktu yang cukup untuk beristirahat, Andai kata musuh datang pula, itulah berbahaya, maka perlu mereka lekas berlalu dari situ. Maka ia berbisik pada Oeyeng, lekas kau pergi cari ke kota, kita mesti segera mengangkat kaki dari sini. Oeyeng tahu pentingnya kereta dan waktu maka ia segera pergi. Tidak lama ia sudah kembali bersama sebuah kereta yang ditarik dua ekor kuda. Eh, mana kusirnya tanya Banliang heran aku telah suruh dia pergi, sahut Oeyeng. Bagus Banliang memuji sambil mengangguk. Asal kita memberi uang penggantian, itu berarti kita bukan merampas keretanya ini, lalu berdua mereka membantu Siau Pek naik kereta. Si anak muda insaf, dia menurut diajak pergi. Silahkan loo Ciam Pue juga naik, berbisik Oeyeng. Untuk sementara, aku mewakilkan pekerjaan kusir, Banliang merogoh sakunya, mengeluarkan sehelai topeng kulit. Kau pakai ini, kau letakkan senjata mu pesannya. Oeyeng menurut ia memakai kedok itu, ia pun meletakkan pedangnya. Segera setelah itu, ia menyambut membuat kudanya lari membawa kereta itu. Banliang menyuruh Siau Pek menyender. Katanya pula, saudara kecil, lekas kau atur pernapasanmu. Tanpa sebab beralasan aku membunuh orang kata Siau Pek perlahan ia menyesal dan menghela napas karenanya. Tetapi merekalah yang memaksa aku turun tangan, memang, tanpa tindakan bengis itu, berempat mereka tak akan lolos dari kepungan pendekta-pendekta dan imam-imam itu. Mengetahui si anak muda menyesal, Banliang menghibur, jangan kau berduka, saudara kecil. Siau Lim dan Butong ternama besar tapi mereka main keroyok, dengan begitu mereka telah kehilangan muka, tak apa-apa bila kau membinasakan tiga anggotanya. Itu pula suatu tanda peringatan sekalipun di muka umum, orang tak akan menyalahkan kau, walaupun demikian, kita terpaksa menanam bibit permusuhan dengan kedua partai itu, kata Siau Pek. Si jago tua tertawa. Biar bagaimana, jangan kau pikirkan itu, saudara kecil. Merekalah yang mengiring orang-orangnya yang lihai mengejar dan mengepung kita, mereka agaknya tak puas sebelum mereka berhasil menawan kita, mati atau hidup, apakah kita mesti manda di pelikung? Sudah wajar kita melakukan perlawanan di dalam pertempuran, musuh mati atau kita hidup atau sebaliknya, itulah biasa. Paling benar saudara beristirahat. Mungkin di depan kita menanti lain rintangan pula, bahkan yang terlebih hebat, maka itu, perlu kita bersiap sedia menghadapinya. Siau Pek menghelana pasia memejamkan matanya. Oe Yeng melarikan keretanya di jalan kecil yang tidak rata itu, hingga roda-rodanya menyebabkan ngepulnya di bu. Setelah lewat belasan li, mereka tiba di suatu jalan cagak lalu menahan kudanya. Loo Chiam Pue, kita menuju kemana ia tanya Ban Liang. Jagotua itu menyingkap tanda kereta, untuk melihat ke sekitarnya. Ke barat, katanya kemudian. Oe Yeng melarikan keretanya pula. Sampai maghrib, kedua kuda kereta berlari perlahan itulah sebab keletihannya. Ban Liang longo keluar. Perlu kita cari tempat singgah, katanya. Kita perlu bersantap. Besok baru kita melanjutkan perjalanan pula. Oe Yeng mengawasi keempat penjuru. Di sebelah barat tampak sinar api. Maka ia tujukan keretanya ke sana. Cahaya api itu nampak dekat tetapi nyatanya mereka mesti melewati dahulu perjalanan setengah jam baru bisa mereka sampai dan mendekatinya. Itulah api dari sebuah gubuk tunggal di tengah tegalan dari dalam gubuk terdengar suara orang membaca kitab. Kasihan sepasang kuda kereta itu, saking lelahnya keduanya roboh begitu mereka dihentikan larinya. Ban Liang melihat keluar. Di rumah itu tentu ada barang makanan, katanya. Kita cari barang hidangan selama itu kuda kita dapat beristirahat dan makan rumput. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan kita, Oe Yeng mengangguk sedang hatinya berpikir, anak sekolah tinggal di rumah tunggal di tengah tegalan belukar seperti ini, sungguh luar biasa dapatkah dia hidup menyepi dan menderita. Dia melebih sikap orang yang mengerti silat. Tak kala itu siopet sudah beristirahat cukup, ia turun dari keretanya. Ban Liang melepaskan kedua ekor kuda, sambil bekerja, Ia berkata pada Oe Yeng, untuk tidak mencurigakan, atau membuatnya kaget, baik kau yang pergi ke gubuk itu kalau kita pergi ke sana, dalam cuaca segelap ini, kita bisa menerbitkan kecurigaan orang Oe Yeng menurut ia segera pergi ke gubuk itu dan mengetuk pintunya, dua kali, dengan perlahan dari dalam rumah, suara membaca masih terdengar terus. Nadanya berirama. Rupanya seseorang tengah asyik membaca hingga ketukan pintu tak terdengar. Oe Yeng mengetuk pula, kali ini dengan lebih keras ia pun memperdengarkan suaranya, aku orang di dalam perjalanan mohon bertanya baru setelah itu, suara membaca berhenti, disusul dengan pertanyaan yang terang jelas, siapa aku mohon bermalam, kata Oe Yeng, aku pun mohon barang makanan pintu segera dibuka. Di ambang pintu muncul seorang muda dengan baju biru. Dia membawa lentera, yang diangkatnya tinggi, untuk menyului. Setelah mengawasi tetamunya, dia berkata, si Oe Yeng tinggal seorang diri di sini buat belajar ilmu surat, aku juga tidak pandai masak maka aku makan seada-adanya saja, hingga aku tak dapat melayani hatimu. Baiklah Tuan Tuan pergi kira-kira sepuluh li, di sana ada sebuah penginapan di mana Tuan Tuan bisa singgah untuk bersantap dan bermalam juga, habis berkata begitu, anak muda itu menutup pintunya. Oe Yeng berdiri tercengang. Inilah penyambutan, di luar dugaannya. Ketika ia sudah sadar ia lalu menoleh ke belakang. Kiranya Ban Liang bersama si Yau Pek dan K.H. Okong sudah berdiri di belakangnya itu. Coba tolak pintunya, berkata Ban Liang perlahan Oe Yeng menurut. Sambil menolak ia pun berkata nyaring, saudara, tolong bukakan pintu lekas tidak ada jawaban, bahkan api pun padam. Itulah tanda orang tidak mau, atau tidak berani membukakan pintu. Si orang si Oe Yeng menjadi mendongkol. Katanya di dalam hati, anak sekolah harus bermurah hati siapa tahu dia justru buruk, dalam sengitnya, dia menolak pintu dengan keras. Tak kuat pintu itu bertahan, kedua belah daunnya segera menjeblak terbuka. Tapi ruang dalam gelap petang, tak nampak benda apa juga. Saudara, tolong nyalakan lilin Oe Yeng minta. Tak dapat kami jalan sembelarangan di dalam sini, nanti kami kena membuat rusak barang-barang perabotan rumah tangga, belum berhenti suaranya itu. Orang si Oe Yeng ini tiba-tiba ingat, dia tinggal seorang diri di tempat belukar dan sunyi begini, dia juga membaca kitab sampai malam, mesti selalu ada kemungkinan dia nanti disatroni orang jahat. Bisakah dia hanya seorang anak sekolah? Kenapa dia tak kenal takut ketika Oe Yeng berpikir demikian? Saat itulah dia mendengar suara sabar dari dalam rumah. Chuan Tuan, paling baik kamu mendengar nasihatku. Sebaiknya kamu lekas-lekas berlalu dari sini tanpa menjawab. Ban Li yang segera mengeluarkan bahan apinya, segera dinyalakan hingga ia bisa melihat tegas ruang rumah itu, yang luasnya kira-kira setombak persegi. Apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Di tengah ruang terletak dua buah peti mati yang diperlengkapi dengan selembar tirai putih di mana ada dilukiskan gambar seorang lelaki dengan rumen gagah dan seorang nyonya usia pertengahan yang raut mukanya cantik. Hanya sedetik siau pek, semua terkejut, lalu mereka tenang kembali. Ban Li yang maju satu tindak, menyulut lilin di atas meja abu di depan sepasang peti mati itu, hingga seluruh ruang menjadi terlebih terang. Di satu pojok terlihat seorang muda dengan baju biru yang tangannya mencekal sejilid buku. Nampak parasnya yang murka. Ketika itu, dia berkata dengan dingin, Chuan Chuan masuk kemari dengan merusak pintu, tidak bedanya itu dengan perampok OE yang tidak puas, hendak dia menjawab keras, tetapi siau pek mendahulunya. Anak muda ini lalu memberi hormat. Maaf, Chuan, katanya, kami tiba di sini karena diburu-buru waktu, hingga kami lelah dan kuda kami letih hingga merasa lapar sekali. Di samping itu kami pun tidak tahu bahwa saudara justru tengah berkabung, karenanya jadi berbuat keliru. Harap saudara sudi memaafkan sementara itu K.H. Okong berpikir. Besar juga keberanian anak sekolah ini. Rumah ini mencil di tanah belukar, dia mendampingi dua buah peti mati, dia pula membaca seorang diri di antara api pelita dan sunyi senyap, pemuda itu bertindak mendekati meja, dia menyulut lilin yang kedua. Apakah yang Chuan-Chuan hendak minta dari Siaw Seng tanyanya? Silahkan lekas sebutkan suara orang muda ini dingin tetapi ia tetap menyebut Siaw Seng sebagai gantinya aku dengan begitu ia telah merendahkan dirinya. Siaw Seng berarti pelajar kecil, muda. Kami sudah lapar sekali, kami minta sedikit saja barang makanan, berkata Siaw Pek, tentu, sekali kami tidak akan makan cuma-cuma, kami akan mengganti sejumlah uang, pemuda itu tertawa hambar. Katanya, di tempat sunyi ini di mana ada sedia barang makanan? Aku lihat, baiklah Chuan-Chuan menahan lapar saja dan lekas pergi ke sebelah depan di mana ada rumah persinggahan dan makanan, habis sabar KHA Okong, yang semenjak tadi membungkam saja. Katamu tempat sunyi dan tak ada makanan, katanya sengit. Habis mungkinkah kau hanya makan angin saja? Siaw Pek hendak mencegah saudaranya itu tetapi ujung bajunya secara diam-diam ditarik ban liang, maka terpaksa ia diam saja. Anak muda itu membuka lembaran bukunya, terus ia duduk dan berkata, gaulah seorang kasar dan sembrono, Siaw Seng tak mau berurusan denganmu, dan terus dia membaca dengan suara nyaring dan tinggi. Anak sekolahan ini sombong, tawar dan mau hidup sendiri, dia tak mirip-miripnya seorang pelajar. Kata KHA Okong dongkol sekali, tak dapat tidak dia perlu diacar adat benar juga, pikir Siaw Pek. Ia pun tidak puas terhadap kelakuan tuan rumah itu. Kenapa dia nampak sabar sekali tapi kasar, anak muda itu tidak memperdulikan sikap KHA Okong, dia membaca terus, suaranya makin tinggi, makin keras. Hingga dah menyebabkan Oeyeng dan ban liang turut mendengkol. Lalu si jago tua membisiki si orang si Oeyeng, pergi kau rampas bukunya, supaya ia tidak dapat membaca kita akan lihat, apakah sikapnya lebih jauh Oeyeng menganggup ia bertindak menghampiri tuan rumah yang sikapnya aneh itu. Kau membaca buku apa? Cuon tanyanya. Bolehkah aku numpang melihat di mulut ia berkata manis, tahu-tahu tangannya sudah menyambar, hingga buku pemuda itu sudah berpisah. Tangan anak muda berbaju biru itu mengawasi perampas bukunya, ia duduk terus, sama sekali ia tidak gusar atau bersikap menentang. Dengan buku di tangannya, Oeyeng memandang anak muda itu, dengan tawar ia berkata cuan membaca kitab Nabi, sudah selayaknya jikalau cuan bermurah hati. Kenapa buktinya sekarang cuan begini cupat? Pikiran pemuda itu memperlihatkan wajah gusar, dia tidak membantah hanya dengan dingin. Dia berkata, jikalau cuan-cuan tidak segera meninggalkan tempat ini, harap jangan menyesaliku apabila aku berlaku kurang ajar terhadap kalian, tiba-tiba ban li yang tertawa terbahak-bahak. Tuan, katanya. Karena tuan berani berdiam di tempat belukar ini bersama-sama dua buah peti mati dan dapat membaca buku dengan tenang, teranglah bahwa kau bukannya sembarang orang, kau bukan lagi si pelajar yang tubuhnya lemah tak berdaya, kamu mau pergi atau tidak bentak si anak muda. Dia gusar sekali. Dia pula tidak mau melayani bicara, dia hanya menusir sungguh mulut besar berkata ban li yang. Aku si tua tidak mau pergi dari sini, kau dapat berbuat apakah sudahlah siaupek datang sama tengah. Oleh karena orang tidak sudi ketumpangan kita, marilah kita pergi. Ia terus menoleh kepada Oeyeng, dan menyambungi, lekas kau kembalikan bukunya itu. Oeyeng paling menghormati ketua itu, tanpa berkata apa-apa dengan kedua tangannya. Ia mengangsurkan, mengembalikan buku orang itu. Si anak muda menyambuti bukunya, segera tampak hawa amarahnya berkurang. Tapi segera dia mengulapkan tangannya sambil berkata pula, cuon-cuon berempat, lekaslah kamu pergi. Dengan sebenar-benarnya di sini kami tak dapat berdiam. Lama-lama siaupek merangkap kedua tangannya memberi hormat. Maaf, kami mengganggumu katanya, terus dia mendahului memutar tubuh untuk pergi berlalu. Ban Liang bersama-sama Oeyeng dan K.H. Okong lalu mengikuti ketua itu keluar dari rumah gubuk itu. Segeralah terdengar suara daun pintu menggabruk, pertanda pintu rumah itu telah ditutup dengan dibanting sungguh manusia cupat pikiran kata K.H. Okong murka. Mesti ada sebabnya, berkata Ban Liang. Perlu kita mencari tahu, mereka kembali ke tempat mereka, untuk merapihkan kuda kereta, setelah bersama-sama mereka mengumpatkan diri di antara ruyuk di dekat rumah gubuk itu. Siaupek tidak menentang perbuatan Ban Liang bertiga. Ia tahu perbuatan mereka ini tidak pantas sebab itu berarti tak keruan-keruan mengintai orang lain akan. Tetapi ia pun heran atas sikap orang yang sangat luar biasa itu. Lewat beberapa saat, cahaya api lilin di dalam rumah gubuk padam. Menyusul itu terdengar suara keras berulang-ulang, mungkin itulah suara orang membuka atau membongkar peti mati. Itulah mengherankan. Bila tadinya mereka tidak melihat peti mati, barangkali mereka tidak menerka demikian dengan sendirinya terasalah sesuatu suasana yang menyeramkan. Sebenarnya suara itu kesunyian kembali menguas air rumah gubuk serta sekitarnya. Ia pun mengherankan hati Ban Liang sangat terpengaruh. Siapa yang mau turut aku pergi menghampiri gubuk itu ia tanya kawan-kawannya. Aku menyahut O.I.Y. Eng dan K.H. Okong berbareng. Sebab dua-dua pemuda ini sangat tertarik hatinya. Ban Liang mengawasi kedua kawan itu. Saudara O.I.Y., mari kau yang turut aku katanya tertawa. Ia bangun berdiri, untuk berlompat keluar dari dalam ruyuk untuk terus lari ke arah rumah. O.I.Y. Eng segera mengikuti orang tua itu. Ban Liang berlaku waspada, bahkan selagi mendekati gubuk ia perlahankan tindakan kakinya. Ia percaya pemuda baju biru yang aneh itu pasti mempunyai kepandayan yang istimewa. Gerak-gerik orang itu sangat mencurigakan. Tiba di jendela, dua orang itu menghentikan tindakannya. Mereka memasang telinga sambil mengawasi kedalam gubuk. Ruang gelap sekali karena adanya alingan Gordon rumah pun sangat sunyi. Saking penasaran, Ban Liang bertindak ke pintu belakang. Di sini, pintu tak ada Gordon penghalangnya. Ia menajamkan sebelah matanya, untuk mengintai ke dalam. Si anak muda berbaju biru tampak duduk di depan peti mati yang kiri. Tutup peti itu sudah terbuka. Di dalam peti itu kelihatan sesosok tubuh orang lagi duduk dengan sebelah tangan diulur keluar, tangan itu menampak kedua belah tangannya si anak muda. Mereka berdua bagaikan saling menolak. Kaget orang tua ini, hingga dengan hati bercekat ia mundur dua tindak. Sebaliknya, OEYeng bertindak ke sisi orang tua, untuk berada di sebelah depannya. Ialah yang sekarang menggantikan mengintai ke dalam rumah gubuk itu, hingga ia menampak pemandangan yang serupa, yang membuat hatinya gentar. OEYeng dapat melihat dengan terlebih tegas. Si pelajar berbaju biru bukan saja menolakkan kedua belah tangannya kepada tangan orang yang bercokol di dalam peti mati itu, bahkan mulut mereka seperti menghembuskan asap putih yang bercampur jadi satu rupanya yang satu lagi mengeluarkan tenaga dalamnya dan yang lainnya lagi menyambuti, menerimanya OEYeng bernyali besar akan tetapi tak berani ia mengawasi terlalu lama, ia pun lalu mengundurkan diri. Dengan diam-diam keduanya kembali ke ruyuk mereka tanpa mereka tahu, si anak muda mengetahui pengintaian mereka atau tidak. Hanya, sampai mereka berada di dalam ruyuk, dari dalam gubuk tidak terlihat atau terdengar gerak-gerik apapun juga. Apakah ada sesuatu yang bagus dilihat? Tanya KHO Kong sungguh tak sedap diminta sahut OEYeng menggeleng-geleng kepala. Apakah yang tak sedap dipandang? Tanya pula KHO Kong. OEYeng memberi keterangan pada saudara keduanya itu tentang apa yang disaksikannya di dalam rumah gubuk itu. Begitu kata KHO Kong terheran-heran apakah dia hendak menghidupkan pula orang yang telah mati itu mungkin-mungkin orang itu telah terluka parah, berkata Ban Liang. Jikalau itu benar, pastilah si pelajar seorang tabib luar biasa, berkata OEYeng yang heran bercampur kagum. Orang itu tidak bersangkut paut dengan kita, berkata si Yaupek. Dia tak sudi ketumpangan kita, mungkin itulah sebabnya. Tidak usah kita berkecil hati. Mari kita lekas melanjutkan perjalanan kita. Urusan si pemuda berbaju biru membuat Ban Liang semua lupa pada perut mereka yang kosong. Tetapi kata-kata si Yaupe ini mengingatkan mereka, maka kembali mereka merasakan keinginannya untuk makan yang sangat. Marilah KHO Kong berkata sambil mendahului bangkit. Perlu kita cari dahulu rumah makan, buat menangsal perut kita.